Terima kasih telah menonton! 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 Mereka bentar lagi dateng kok Hei Cuk, Nadia mana? Pokernya di perang lo Tadi sih dia bareng sama gue, Ras Cuman di tengah jalan kita misal soalnya dia harus ke rumah sakit Rumah sakit? Nada beg-beg aja kan? Iya, Kak Rianti sebentar lagi mau ngelahirin Jadi Nada ke rumah sakit nyusulin Riki Sekalian nemenin dia Terus-terus-terus Kenapa nih lo ngumpulin kita semua disini? Sebenernya gue harus ngerencanain sesuatu buat besok Karena besok hari yang paling spesial Emang besok hari apa sih? Ada apa ya, Bu? Riki Gimana Kak Rianti sama anaknya? Kak Rianti baik Sekarang dia lagi ada di Ruang bersalin sama Kak Rianti Sebentar lagi Aku jadi nenek Ayo kita lihat yuk Arga, gimana Rianti? Ibu, ibu tenang dulu ya Rianti sama bayinya Insya Allah baik-baik aja, Bu Sekarang dokter lagi bantu Rianti Bu tengah-tengah bayinya Jadi Ibu tenang dulu ya Bentar ya, Kak Sebenernya ada apaan sih? Tungguin banget Bu Dewi jadi perhatian banget sama Kak Rianti Tadi Aku sama Cinta ngeliat Bu Dewi mau dirampok orang Terus Kita berdua bantuin musir perampok itu Jadi mungkin Bentar ya Rik Halo Ras Kenapa? Halo Nat Kak Rianti gimana udah lahirin? Anak kecil apa cewek? Kak Rianti masih di ruang bersalin sekarang Udah kamu gak usah mikirin kita ya Kamu urusin aja urusan kamu sama yang lain Nanti kamu tetep kabarin aku tapi Kalau Kak Rianti udah ngelahirin Aku pasti kabarin kamu Oke? Oke, thanks Nat Tadi Nat bilang sama gue Katanya Kak Rianti masih di ruang bersalin dan belum ngelahirin Tapi kalau dia udah ngelahirin Dia balik bilang sama gue Sekarang kita balik ke rencana kita ke Alex ya Kebetulan Papa ada disini Ada apa Lex? Biasa Pak Masalah sekolah Pak Tolong dong Aku minta pengertian Papa soal sisa-sisa uang itu Cukup Lex Keputusan Papa sudah final Mama kamu mungkin bisa bangga sama kamu Tapi buat Papa Urusan bisnis adalah bisnis Dan Papa tidak pernah mau mencampur dengan Masalah keluarga Sekarang sudah malam Sebaiknya kamu tidur Lex Pak Rai Lex Saya minta Pak Rai jangan bicara apa-apa dengan anak saya Ayah Bapak adalah orang yang bijaksana Ya saya yakin dia punya alasan tersendiri Pak Nah Sekarang sudah jam 12 Dan kita berdua tahu kalau Alex sekarang sudah berusia 18 tahun Ya Jadi saya akan menyampaikan apa yang beliau perintahkan kepada saya Dan saya juga sangat menyarankan supaya Pak Benny bisa Berbesar hati dan mulai memperbaiki hubungan Bapak dengan Alex Anak Bapak sendiri Ya Karena saya yakin Itu adalah hadiah terbaik yang bisa Bapak berikan kepada Alex Di usianya yang ke-18 tahun Pak Saya permisi Saya Ingin menyampaikan sesuatu sama kamu Rai Soal apa? Soal kakek kamu Ya beliau menuruh harapan yang tinggi sekali sama kamu dan Dia yakin kalau kamu akan berubah di saat kamu berusia 18 tahun Ya karena itu dia sudah menyiapkan sesuatu untuk kamu Ya saya yakin sekaranglah saat yang tepat untuk kamu mengetahui ini semua Maksud Bapak apa ya? Saya gak ngerti Ya Allah terima kasih Ini kakek makasih ini ada yang terindah yang pernah aku milikin kakek Terima kasih Pak Terima kasih Sama-sama lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 takut banget Rik denger suara karyanti teriak-teriak gitu ya udah kamu gak usah dengerin ya kamu tutup kuping aja ayo ayo cepat lagi ya bu ya ayo bu cepat lagi ya bu jangan menyerah bu ayo bu ayo bu ibu selamat bu bayinya perempuan itu bayi harga bayinya udah lahir kamu jadi bapak bayi kita cantik banget nih sayang mirip banget sama ibunya iya cantik banget kak bibirnya bibir karyanti banget nih ini gedenya nih banyak cowok yang ngedeketin nih assalamualaikum walaikumsalam gimana kabarnya kak? kakak baik kamu? iii lucu banget iya lucu banget ya aku jadi pengen punya anak deh waduh nanti aja deh punya bayinya kalo udah nikah iya emang nanti kalo udah nikah tapi nikahnya ntar aja ya aku ngumpulin uang dulu kalo sekarang jujur aja gak bisa apaan sih Rik kamu mau ngomongin yang gak gak deh ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini good news, man. Lu emang best friend gua. Lu juga best friend gua, man. Oke. Jadi progres kedepan kita adalah saya menginginkan saudara bekerja lebih keras untuk mendapatkan profit minimal 50% dari segala bidang usaha. Mengerti? Permisi, Pak. Maaf mengganggu sebentar. Ada yang ingin saya tunjukkan sama Bapak. Ada pemasukan 7,5 miliar ke rekening kita, Pak, dari sekolah. Dan Dewan Guru menginginkan surat-surat dan dokumen milik sekolah agar diserahkan secepatnya, Pak. Ini tidak mungkin terjadi. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Oke. Rapat saya tunda besok. Permisi. tunda besok. Tunda besok. Sekarang terlalu besok. Tunda besok. Tunda besok. Hai. Hati-hati. Selamat pagi. iya yaudah gue kesana dulu ya oke bye ibu susan makasih ya berkat bantuan ibu kita jadi berhasil ibu senang dan bangga sama kalian semua karena pada akhirnya apapun yang kalian mau kalian berhasil mendapatkannya ibu salut sama kalian sebentar ya halo pak benny sekarang oke saya langsung ruang rapat iya makasih anak-anakku pak benny mau ketemu saya saya tinggal sebentar ya ada hal penting yang mau disampaikan iya ibu selamat siang pak benny silahkan duduk bapak cari saya ada yang bisa saya bantu pak ini surat-surat kepemilikan sekolah ini dan mulai sekarang sekolah ini menjadi murid-murid terutama anak saya Alex maksud bapak? Alex dan teman-temannya sudah melunasi sebagian uang agar sekolah ini tetap beroperasi kembali ibu susan dan setengahnya lagi akan dilunasi oleh anak saya Alex pasti pasti lupa kalau hari ini hari ulang tahun gue halo sayang hei kamu cemburu aja sih oke apa sih yang gak buat kamu yuk ya dah sekarang kamu ikut aku ya ya dah sekarang kamu ikut aku ya semuanya selamat selamat panjang mu kita akan doakan selamat sejahtera sehat Sentosaha Selamat panjang umur Fajar tersayang Selamat menikmati Terima kasih. Ulang tahun gue yang dulu-dulu, gue gak pernah ngerasa seistimewa ini. Tapi ulang tahun gue yang sekarang, gue senang. Karena gue udah berhasil merubah diri gue. Dan itu berkat kamu. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hampir aku lupa. Sekarang kan hari ulang tahunan aku. Aku ingin sekali kesana dan ucapin dia selamat. Tapi sepertinya aku gak pantas setelah semua yang aku lakukan sama Alex. Alex, kamu pantas bahagia dikelilingi teman-teman kamu. Maafin papa, Alex. Maafin papa. Make a wish. Ya Allah, terima kasih dengan kejutan yang indah dari ini. Aku berharap, aku bisa terus sama Rastir dan juga teman-teman aku. Terima kasih. Terima kasih. Simo boleh potong kuenya ya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Eh Alex, ini kue pertama pasti buat orang yang spesial. Kayaknya gue deh. Garem kok gue, maram. Kutelan karung, ngapain buat lu? Dasar lo. Makanan aja nomor satu. Bimo bener. Cuma, bukan buat Bimo juga. Ya. Pokoknya kue gue yang pertama itu, untuk orang yang spesial di hidup gue. Gue juga mau berterima kasih sama Allah, dan juga bokap gue, walaupun sekarang pemikiran kita udah gak sejalan. Tapi gue tau kok, kalau bokap gue, almarhum nyokap gue, dan juga almarhum nenek gue, mereka itu pasti sayang semua. Dan gak lebih istimewa lagi, kalau misalnya gak ada pacar gue samping gue. Aku tau, kamu yang udah ngundang semua orang ini kan, dan ini pasti rencana kamu. Ras, aku bener-bener bahagia banget sama kamu. Kamu bener-bener pacar aku kan? Jawab dong, Ras. Jawab, 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 jawab. Ayo dong, Ras, nih, jawab. Jawab, jawab, jawab. Kayaknya kamu gak usah naik lagi. Ya Tuhan, aku jadi merasa orang tua paling jahat sebenarnya. Aku memang jahat terhadap aku sendiri. Nah, nah 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 nah,well. Nah Ya Tuhan, aku jadi merasa orang tua paling jahat sendiri Aku memang jahat terhadapan aku sendiri Pak Benny, lagi ngapain Pak? Saya, saya lagi liat-liat Pak Bu Pak Benny mau masuk sama saya ke dalam Untuk ngasih tau kabar gembira ini sama anak-anak Tidak Bu, saya Saya sepertinya merasa tidak berhak untuk masuk ke dalam sama Silahkan, Bu Susan aja Siapa bisa ini? Tapi Niko emang cukup apa buat kita semuanya? Ya cukup lah, kalau lo gak ikut makan Ya Pakain aja Eits, Eits Bimo, tenang aja Gue udah siapin kau semuanya Eits 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 Gapak, 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 gapak gue Lo gak inget emang, perut lo tuh lagi keracunan, Bim Nanti kalau mau cerot disini kan gak lucu, bau tau gak? Wah! Dikit doang kan gak apa-apa Ya, buka berarti lagi ulang tahun nih Hahaha Syukur Ting Alex Aduh, semuanya Ibu datang kesini ada kabar gembira buat kalian semua Hah? Dan informasi ini penting untuk kita Karena mulai hari ini Kalian semua tidak perlu khawatir tentang sekolah kita Hah? Karena mulai hari ini sekolah kita menjadi milik kita lagi Yeay! Yeay! Tapi Kita semua harus berterima kasih kepada Ricky Nada, Cinta, Alex, Rusty, Vito Ya kamu Bimo Dan semua anak tim basket dan juga kelas musik Wow! Yeay! Wow! Tadi barusan Pak Ibeni kesini Lio datang memberikan sertifikat sekolah Yeay! Yeay! Ya udah lanjutkan makan-makannya Hahaha Jadi Papa aku tadi kesini Iya Aku udah ngerahin ulang tahun aku bareng ya Ayo Papa 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 kamu gabung aja ngeran ulang tahun aku Selamat ulang tahun Lex Papa tau, lebih baik Kamu merayakan bersama teman-teman kamu di dalam Kamu Kamu gak bisa khawatir lagi Dimanapun Papa berada, Papa selalu mendoakan kamu Mendoakan kesuksesan kamu Dan mendoakan kebahagiaan kamu Kau bangga sama Alex Bangga banget Sama cuy, gue juga Alex udah jauh banget berubah Iya Gue juga bangga banget sama Alex Dia udah beda jauh dari dia ya gue Untung kita bisa menjauh dari pengaruh buruk saudaranya Yoi Makanya dia bisa sampe kayak ghetto Jauh 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 Terima kasih. 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 Sorry ya, gue gak kenal sama lo. Tapi tunggu, muka lo sih kayaknya familiar banget. Fana? Fana? Yaitu balas dendam. Lo gak lupakan, apa yang Ricky dan teman-temannya perbuat ke kita? Dan gue rasa ini saat yang tepat untuk kita balas dendam. Tapi, Fan? Kamu harus pergi dari tengah-tengah. Kamu pindah sekolah ya? Mama ngerti di sekolah yang lebih bagus dari tengah-tengah. Mama nyuruh aku ngundurin diri dari sekolah dan lebih milih Ricky sama teman-temannya. Nanda juga gak peduli sama aku. Padahal aku udah ngelakuin segalanya untuk dia. Waktu aku koma, dia sama sekali gak datang. Padahal, aku udah bantuin untuk dia. Dapetin surat wasiat aku ya, asli. Oke, kita akan balas dendam. Kita akan buat mereka menderita. Lebih menderita dari kita. Gue ada di belakang lepan. Tenang aja. Oke, Martin. Gue mau mereka jauh lebih menderita daripada gue. Eh, men, men, eh. Lu semua ngerasa gak sih? Apa-apa, men? Kayaknya sekolah jadi aman, tentram, damai. Kalau gak ada Martin, eh. Pasti. Gue tuh merasa bahagia banget gak ngasih bibir. Loh mati apari bahagia. Hai, salah lagi gue. Tapi guys, kayaknya ada yang ngerasa kehilangan tuh. Saudaranya gak ada di sini. Tiga dong, gue malah seneng dikuar di tunas bangsa. Kita aman, sejahtera, tentram. Tiga dong, gue malah seneng. Tiga dong, gue malah seneng. Eh, apa? Itu yang deket Bu Susan, wartawan ya? Dari bajunya penampilannya. Tapi ngapain di sini? Ah, minta tanya aja lu sama Bu Susan. Yuk, ya. Yuk, ya. Yuk, ya. Yuk, ya. Bu. Bu. Mereka wartawan ya? Ya, wartawan itu datang ke sini untuk meliput. Karena wartawan itu mendengar perjuangan kalian semua mempertahankan sekolah ini. Jadi, mereka mau meliput kegiatan di sekolah ini. Terutama kalian murid-murid. Dan aku ditayangkan di TV. Tapi Bu, kalau misalnya kita diliputin cuma lagi belajar, gak akan seru dong, Bu. Ya, oleh karena itu Ibu mau kalian membuat petunjukkan sebagai perayaan sekolah. Gimana? Wah, seru tuh, Bu. Tapi, kan jarang juga kita bikin petunjukkan dan kita bisa nikmatin sendiri. Pasti ada aja masalahnya. Enggak, tapi Ibu mau. Kali ini kalian benar-benar bersenang semang. Nikmatin. Masuk TV, bro. Masuk TV. Yang jelas, kalian semua pantas melakukan itu. Dan pantas untuk dapatkan itu. Khususan, anak-anak, saya punya ide. Gimana kalau kita bikin opera? Iya, kita bikin opera. Dan di dalam pertunjukan itu, kalian bisa membuat kejutan-kejutan yang menurut kalian menarik. Tapi tugas kalian adalah memikirkan kejutan seperti apa. Gimana? Setuju? Oke. Thank you, bro. Van, gue baru dapat kabar. Kalau anak-anak itu, ayo mau ngadain acara. Dan mereka semua akan masuk TV. Wow. Itu artinya kita harus datang dan ngancurin festite. Kita nggak cuma akan mempermalukan mereka ke semua orang yang menonton mereka nanti. Tapi kita akan balas dendam. Seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan kehancuran mereka. Eee, Cint, muka lo nggak apa? Ada orangnya. Jaket, jeans, paca mata hitam. Aduh, gue butuh apa lagi ya, Cian? Gue harus bener-bener kelihatan kayak Alex nih. Lo tenang aja. Lo tuh pasti bisa nemuin cara supaya gimana mirip sama Alex. Eee, Cinta. Kok kamar kita udah rapi ya? Perasaan tadi gue niat mau beresin karena berantakan. Terus kok udah bersih sih? Kalo dari bau-baunya sih nih, yang rapiin tuh si Nada. Secara lo tau sendiri dah lah, dia kan punya penyakit OCD. Alias Obsessive Compulsive Disorder. Jadi dia tuh, aduh obses banget sama kerapian, ketepatan waktu. Nggak kayak kita. Gila ya, Nada tuh perfect banget nih ngerjain tugas tepat waktu. Ngumpulin tugas tepat waktu. Nggak kayak kita, ngerjain apa pun nggak beres. Eee, Cian, muka lo nggak apa? Ada orangnya. Eh, kalian kok pada belum tidur sih? Tidur yuk, besok pagi kan harus bangun sekolah. Oh, denger. Tidur. Lo tidur. Ya, Alex? Hmm? Baru mau tidur. Enggak apa. Eh? Kalo misalnya gua jadi Flora, bisa mirip nggak ya? Hah? Kok tau sih? Ini bukan masalah mirip doang, bro. Ini, masalahnya lu bisa niruin cara jalan, cara ngomongnya Flora apa nggak? Ya, ini tantangan juga buat kita. Seberapa dalam kita kenal sama cowok-cowok kita, ya nggak? Ya, paling enak tuh jadi siska, men. Habis orangnya nggak macem-macem. Nah, itu dia yang gua mau ngomongin sama kalian semua. Eh, dicikian sama nada, ya kan? Vito jadi Flora. Alec jadi Rusty. Cinta udah ada cowoknya. Otomatis, nggak ada pilihan lain dong. Kalo gue jadi siska, ya nggak? Ya, lo pikir gua jadi siapa, Seth? Hah? Di sini kita bertiga yang nggak ada pasangannya. Dan di kelompok kita, cuma siska yang nggak ada pasangannya. Jadi gue yang pasti jadi siska. Eh, ya lo juga, gue juga mahir siska, cuy. Aaaah! Va-ro! Bye! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton